Jerman Media Group Surya Paloh memberikan dana bantuan pendidikan kepada 30 mahasiswa terbaik penerima beasiswa OSC Medcom.id. Bantuan ini diberikan di Gedung Akademi Bela Negara Jakarta pada Rabu 7 Agustus 2019 lalu. Sampai hari ini kita sudah membagikan 2018 360 beasiswa. Dari 2018 bergubungan tinggi swasta umum. Tuhan memberikan izin, Allah memberikan izin kepada Media Group untuk menjadi saluran berkat kepada kalian yang diberikan oleh orang-orang lain lain. Siapa tangan orang-orang itu? Para bergubungan tinggi yang sudah berkenan memberikan apa untuk anak-anak sebuah. Sebenarnya ibu bilang kayak ibu tidak percaya karena kami tidak ada persiapan untuk saya kuliah. Saya percaya kalian pasti memiliki cita-cita. Cita-cita yang jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi dari apa yang belum kalian bayangkan sebelum kalian mendapatkan bantuan beasiswa itu. Masing-masing mahasiswa mendapatkan dana bantuan pendidikan sejumlah 2 juta rupiah setiap bulannya. Melalui bantuan ini diharapkan para mahasiswa peraih beasiswa OSC dapat merambungkan kuliahnya dan dapat meneruskan ilmu yang dimilikinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya pikir saya berharap agar ini bisa memberikan sesuatu yang berarti. Kita tahu persis bagaimanapun kepentingan kelanjutan proses kesempatan pendidikan itu harus bisa kita upayakan seoptimal mungkin. Agar ini bisa membangun kekuatan kita sebagai satu bangsa. Semakin banyak anak-anak bangsa kita yang mendapatkan kesempatan dengan latar pendidikan yang baik, itu semakin memperkokoh kehidupan kebangsaan kita. Jadi modal filosofisnya hanya itu. Ada sedikit kemampuan, karena merupakan kewajiban kita untuk sharing, untuk memberikan fungsi peran dan tugas kita sebagai makhluk sosial. Berkat OSC saya bisa kuliah di Bandung saat ini. Saya diterima di Telkom University dengan jurusan S1 Teknik Elektro. Saya diterima sebagai pemenang Beasiswa Online Scholarship Competition 2018. Dan sekarang saya menjadi mahasiswa Universitas Fajar, Makassar. Beasiswa OSC hadir untuk memberikan kemudahan bagi putra-putri Indonesia agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.